Kau spesial dari Starting Eleven. Klik link di deskripsi untuk pre-order ya. Dulu di era prakemerdekaan, seseorang memperlihatkan rasa nasionalismenya dengan cara terjun ke medan perang. Mengangkat sebilah bambu yang konon menjadi senjata mengusir para dedengkot kolonialisme. Di era sekarang, ya ini pasca kemerdekaan, rasa nasionalisme ditunjukkan lewat berbagai cara. Nah, hal itulah yang juga diperlihatkan oleh para pemain keturunan di Timnas Indonesia. Walaupun tidak lahir, hidup dan merasakan pahit getirnya tinggal di Indonesia, para pemain keturunan ini punya rasa nasionalisme yang sama sekali tidak layak diragukan. Seperti apa bentuknya? Mari kita membahasnya. Namun, sebelum itu jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Starting Eleven. Kita mulai dari Shiny Patinama. Pemain bernama lengkap Shiny Elianjai Patinama ini lahir di Lelystad, Belanda. Ayahnya adalah orang Indonesia Tulen yang lahir di Semarang. Sejak mengambil sumpah WNI, Shiny berkali-kali menunjukkan jiwa nasionalismenya. Dalam sebuah wawancara, Shiny juga pernah menegaskan bahwa dia tidak suka dengan isu pengkotak-kotakan antara pemain lokal dan pemain keturunan yang dinaturalisasi. Shiny tidak terlalu nyaman dengan penyebutan itu. Ia lebih suka disebut dirinya sebagai orang Indonesia. Itu saja, walaupun beberapa pihak masih menyebutnya pemain asing. Selain itu, di laga melawan Bahrain belum lama ini, Shiny Patinama menunjukkan lagi rasa nasionalismenya. Usai laga, di mana Indonesia gagal mencuri tiga poin, saat seluruh pemain memprotes keputusan wasit, Shiny tiba-tiba mendekati perwakilan Bahrain. Shiny mengamuk dan nyaris menjotos perwakilan Bahrain tersebut. Seakan-akan ia preman dari Pulau Gadung. Banyak warganet bersimpati pada aksi Shiny tersebut. Aksinya dianggap mewakili kekesalan seluruh masyarakat Indonesia terhadap hasil pertandingan yang tak adil. Kalau Justin Hupner memang terkenal tantrum orangnya, apalagi yang menyangkut Timnas Indonesia. Dia beberapa kali protes apabila Timnas Indonesia dicurangi oleh wasit, seperti halnya di laga melawan Uzbekistan di Piala Asia U23 lalu. Hupner merasa kecewa dan marah terhadap wasit Shen Yinhao yang memimpin laga itu. Timnas Indonesia menurutnya dirugikan oleh keputusan wasit. Hal yang kurang lebih sama juga dilakukan Hupner saat Indonesia dikadalin wasit di laga melawan Bahrain belum lama ini. Walaupun tidak ikut bermain, Hupner meluapkan emosinya di akun media sosial pribadinya. Sikap Hupner ini memperlihatkan bahwa dirinya begitu mencintai Indonesia. Tidak hanya marah-marah tatkala Timnas Indonesia dirugikan, back tengil yang satu ini juga serius menghapalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Saat berlatih di markasnya, Wolverhampton Wanderers, pemuda yang dipanggil Jusa ini, memutar lagu gubahan Wage Rudolf Supratman tersebut. Dengan husyuk dan penuh hikmat, ia menyanyikan lagu kebangsaan di tempat latihan boss. Rasa cinta terhadap tanah air dari Tom Haye juga tak perlu diragukan lagi. Acap kali turun untuk Timnas Indonesia, Haye selalu memberikan 100% kemampuannya. Bahkan nih, ketika jeda internasional, wajah Tom Haye tampak lebih sumringah ketimbang bermain di Almeri City. Pemain keturunan solo tersebut sangat emosional ketika mencetak gol pertama untuk Timnas Indonesia. Haye sepertinya tahu rumput GBK tak layak untuk selebrasi Nisleit. Namun, karena sangat emosional, ia tak peduli akan hal itu. Jackson F. Tiago, bekas pelatih Timnas Indonesia, mengakui apa yang dilakukan Haye termasuk rasa bangga terhadap bangsa yang dibela. Saat mencetak satu-satunya gol ke gawang Tiongkok, Haye juga meluapkan rasa bangganya. Ia tampak begitu sentimental. Luapan ekspresinya seakan keluar dari layar televisi. Siapapun kamu yang menyaksikan gol Haye tersebut akan merasakan emosi yang sama. Butuh pengorbanan bagi seorang pemain keturunan untuk akhirnya memilih menjadi WNI. Salah satu pengorbanan itu ditunjukkan oleh back Timnas Indonesia, Jai Noah Itzes. Pemain kelahiran Mirlo, Belanda ini telah cukup lama berkiprah di Eropa. Saat menjadi WNI, ia mengorbankan status pemain Eropa dan menjadi pemain non-Eropa. Ada banyak kerugian yang bisa diterima Jai sebagai pemain non-Eropa yang bermain di Eropa. Salah satunya soal pajak. Karena ia hanya memilih satu keluarga negaraan, yakni keluarga negaraan Indonesia, maka ia dikenai pajak warga non-Uni Eropa. Selain pajak, menurut Arya Sinulinga, seperti dikutip Sindonyus, gaji Jai Itzes juga dipotong cukup tinggi mengingat dia bukan warga Uni Eropa. Pengorbanan yang dilakukan Bang Jai ini jelaslah sudah bukan sekedar urusan pribadi. Namun, ini dilakukannya untuk mewakili bangsa dan mengangkat harkat serta martabat Indonesia di kancah dunia. Sandy Walsh memang lahir di Brussels, Belgia, tapi kecintaannya terhadap Indonesia tiada tara. Dekatnya untuk membela Indonesia sudah dipupuk sejak 2016 saat usianya masih 22 tahun. Sandy pernah digoda untuk membela timnas Irlandia, negerinya sang ayah. Namun, sang pemain kukuh untuk membela Indonesia. Namun, membela timnas Indonesia tak semudah apa yang dibayangkan banyak orang. Pada kenyataannya, Pak Kumis harus menunggu hingga sekira 7 tahun. Coba bayangkan, jika tak ada kecintaan terhadap Indonesia, mana mungkin Sandy mau menanti hingga 7 tahun lamanya. Sandy begitu sabar, ia terus-menerus menghubungi PSSI agar dinaturalisasi. PSSI sempat enggan, hingga akhirnya pada tahun 2022, naturalisasi Sandy Walsh benar-benar diproses. Sandy kemudian debut di timnas Indonesia setahun setelah ia menjadi WNI, yaitu pada tahun 2023. Apa yang mendasari seseorang memilih tim nasional yang kans untuk lolos ke piala dunianya masih sebatas mimpi, kalau bukan cinta. Begitulah kiranya yang boleh jadi dirasakan Miss Hilgers. Ia punya peluang untuk bergabung ke timnas Belanda, tapi justru memilih timnas Indonesia. Robin Van Persie pun terkejut dengan keputusan itu. Hilgers mengaku darah Indonesia yang kental dalam dirinya lah yang mendorong untuk membela lambang Garuda di dada. Sang ibu, Linda Tombeng, adalah gadis kelahiran Manado, Sulawesi Utara. Ayahnya atau kakek Hilgers juga orang Indonesia, namun bukan dari Manado, melainkan Ambon. Nenek Hilgers beda lagi. Ia adalah perempuan kelahiran Jakarta. Bisa dibilang hampir seluruh keluarga Hilgers adalah orang Indonesia. Tak ayal kalau Hilgers punya rasa nasionalisme yang tinggi. Hal itu misalnya dibuktikan ketika ia berlari ke pendukung yang membawa bendera merah putih di laga menghadapi Heronfin di Eredivisi. Ia lalu berfoto dengan bendera merah putih dengan lambang Garuda tersebut. Nah, kalau ini boleh dibilang salah satu pemain keturunan favorit. Permainannya di atas lapangan selalu konsisten, termasuk ketika Indonesia digilas Tiongkok di Kingdow. Iya, dia adalah Calvin Verdong. Pria keturunan, Meulaboh Aceh ini sangat antusias ketika menjalani proses naturalisasi. Saat ikut di sidang DPR terkait naturalisasinya, Verdong rela mengabaikan rasa lelahnya demi segera mendapatkan status WNI. Pada waktu itu ia letih, sedang mengalami jet lag dan gugup. Akan tetapi, Verdong tetap hadir dan akhirnya bangga proses naturalisasinya disetujui. Menariknya, Verdong tidak hanya sekedar ingin memperoleh WNI. Di rapat Komisi 3 DPR RI, Verdong mengatakan akan memberikan yang terbaik untuk Indonesia dan menjadi contoh baik bagi anak-anak mudanya. Oh, sebuah tekat yang adiluhung. Nama terakhir dalam daftar ini adalah Martin Pass. Pemain believers Indonesia ini telah menunjukkan kecintaan yang luar biasa pada Indonesia. Ketika hendak dinaturalisasi, pas getol mempelajari budaya dan bahasa Indonesia, ia bahkan kabarnya mengambil kursus bahasa Indonesia. Sandy Walsh turut membantunya agar lancar berbahasa Indonesia. Tidak hanya itu, pas ini juga ternyata doyan masak. Saat di FC Dallas, ia pernah memasak rendang dan soto ayam. Makanan khas Indonesia itu kemudian diperkenalkan pas ke teman-temannya di Amerika. Neneknya yang lahir di Kediri menjadi faktor kecintaan pas pada Indonesia. Sang nenek kebetulan memiliki kedekatan emosional pada Indonesia. Dan itulah yang membuat Martin Pass juga menaruh hormat kepada Indonesia. Itu tadi rasa nasionalisme yang ditunjukkan para pemain keturunan. Tentu masih banyak yang tidak terdaftar. Menurut Football Lovers, kira-kira selain mereka, siapa lagi nih? Terima kasih telah menonton!